Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan menampilkan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk buka usaha tampal ban isi angin begitu ya teman-teman nah, jangan takut, jangan khawatir usaha ini mudah untuk kita jalankan dengan modal yang tidak banyak mungkin ya, mungkin ini kurang dari 3 juta rupiah kita sudah bisa membuka usaha tampal ban nah, bahkan saya bisa katakan kurang dari 3 juta rupiah ya mungkin estimasinya seperti ini teman-teman kalau teman-teman ingin buka usaha tampal ban mungkin 3 juta rupiah itu mungkin cukup lah ya cukup, mungkin 3-5 juta tapi saya rasa, saya pikir 3 juta sendiri sudah cukup itu sudah sama tempat sewanya kalau teman-teman sewa tapi teman-teman kita tidak harus selalu mengandalkan sewa ya teman-teman ya karena di saat ini banyak orang-orang yang kita lihat di pinggir jalan mereka hanya buka lapak buka lapak di pinggir jalan berarti itu tanpa sewa nah tapi juga ada nih yang sewa ya sewa tempat di pinggir jalan nah, kalau harga sewa di pinggir jalan itu kalau kita buka sendiri tanpa ada tempatnya itu pasti jauh relatif lebih murah biasanya hanya untuk uang sampah saja ya kalau biasanya kita sewa di tempat di kios begitu sekitar 700 sampai 1 juta satu bulan nah, tapi kalau upamanya kita hanya buka di lapak buka di pinggir jalan mungkin hanya uang sampah itu tidak mahal teman-teman itu biasanya tergantung dari tempat pengelolanya RT biasanya atau ada salaran di sana setiap harinya dan seterusnya tapi saya yakin itu tidak mahal berarti modalnya payung ya teman-teman ya kalau upamanya buka di pinggir jalan yang tanpa lapak begitu ya, tanpa lapak kios oke kita langsung saja berapa sih modal usaha tampal ban nah, kita lihat di marketplace ya nah, kita perhatikan ini nah, disini ya oke kita simak baik-baik disini nah ini kita cari di salah satu marketplace ya harga kompresor untuk isi angin ada yang murah dari listrik itu ada yang mulai Rp85.000 kemudian ada kompresor yang lumayan besar itu ada Rp855.000 ada yang Rp900.000 nah, mungkin teman-teman lihat disini ya mungkin tidak bisa menjadi patokan utama harganya ya tapi setidaknya bisa menjadi patokan kira-kira kompresor harganya sekian gitu kan nah, sekarang banyak yang pakai kompresornya kompresor listrik mungkin karena harganya lebih terjangkau mungkin ya nah dari mulai Rp1.000.000 kurang lebih Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 tapi juga ada nih yang pakai bensin seperti ini nih rumah satu hari macam-macam lah berarti untuk kompresor sendiri mungkin mungkin kita bisa anggarkan sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000.000 nah apalagi kalau teman-teman bisa dapat yang mungkin bekas bengkel tutup atau second itu mungkin bisa jauh lebih murah biasanya sih yang paling banyak dipakai nih yang begini nih model-model begini Rp1.500.000.000 Rp1.500.000.000 tapi kalau second banyak sih banyak second tinggal pilih aja dengan harga yang menyesuaikan dana kita oke ini baru mesinnya kita lihat coba cari alat tampal ban nah disini ada alat tampal ban elektrik dan alat tampal ban manual kita lihat yang manual ya karena mungkin tempat kita banyak yang mungkin buka bengkelnya jauh dari listrik gitu colokan lah nah ini murah ya teman-teman ya dari mulai Rp100.000.000 ini ada sekalian nih yang alat tampal ban tubeless tuh harganya Rp59.000.000 ini ada yang 130 ini alat tampal ban manual yang bakar ya yang pakai bertus nah karet tampal ban Rp8.000.000 macam-macam ya teman-teman ya berarti kita bisa menganggarkan untuk kompornya kompor tampal ban itu antara 100 sampai 150 kemudian peralatan congkelnya biasanya ada yang satu set satu set untuk alat congkel apa alat congkel bannya berarti disini kesimpulannya kalau untuk peralatan tampal ban dari mulai kompresor kemudian alat bakarnya itu bervariasi bervariasi mungkin kalau kita hitung mudahnya untuk kompresor itu satu setengah juta kemudian untuk alat bakarnya 200 ribu itu berarti 1.700.000 kemudian 300 ribunya mungkin kita beli alat tambahan seperti alat tampalnya yang karetnya itu kemudian yang tubelessnya kalau kalian atau teman-teman buka kapal ban tubeless sekalian begitu nah bagaimana teman-teman di marketplace yang ada di sebelah saya ini tadi kita sudah bisa mendapatkan harga kompresor alat tampal ban dan kemudian peralatan lainnya itu hanya 2 juta rupiah 2 juta rupiah saja nah teman-teman sudah bisa buka usaha tampal ban dan ini pasti rame teman-teman apalagi kalau tempatnya itu jauh dari pesaing nah untuk harga sendiri harga tampal ban sendiri itu setiap daerah beda-beda teman-teman contohnya untuk tambah angin untuk tambah angin saja rata-rata di berbagai wilayah ini biasanya itu depan belakang itu 2.000 rupiah tapi juga ada yang 3.000 ada juga yang 4.000 untuk 2 ban untuk 1 ban itu 2.000 rata-rata seperti itu itu tergantung teman-teman deh kemudian untuk tampal ban sendiri itu uang jasanya itu atau secara keseluruhan ya jadi dari peralatan sampai dengan uang jasa itu rata-rata 10.000 sampai 15.000 tergantung dari biasanya pasarannya berapa mungkin teman-teman tahu lah ya sebelum buka tampal ban teman-teman pernah mengalami kebocoran ban begitu kan ketika teman-teman tambah berapa sih kira-kira di kisaran berapa sih harganya nah itu bisa menjadikan patokan harga ya teman-teman ya tapi teman-teman juga tidak harus berpatokan dengan itu teman-teman punya prinsip sendiri untuk menentukan harga oke itu tadi mungkin menjadi inspirasi teman-teman untuk usaha tampal ban gitu ya oke terima kasih untuk sudah tonton video ini sampai habis jangan lupa di like komen dan subscribe oke sampai lagi berjumpa lagi ya sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya tentang inspirasi usaha modal kecil terima kasih dan see you bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati